Laga Timnas kontra Timnas Jepang berjalan sengit sejak awal pertandingan dimulai. Benarkah oleh Romini terpantau di Indonesia saksikan Laga Timnas? Haji Mamoriasu langsung puji kot sindayong begini di Laga Timnas kontra Timnas Jepang. Erik Thohir sampai beri respon mengejutkan soal capaian Timnas di putaran ketiga. Takumi Minamino masih dengan kekecewaannya di Laga Timnas kontra Timnas Jepang. CHS ungkap kondisi ruang ganti di Laga Timnas kontra Timnas Jepang di GBK. Semenformasi selengkapnya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Gelandang Timnas Jepang yaitu Takumi Minamino tampaknya masih dengan kekecewaannya. Ya, sebelumnya Takumi kecewa dengan kondisi rumput GBK menjelang pertandingan. Dimana Takumi menyebutkan bahwa permukaan lapangan rumput GBK untuk melawan skuad Garuda dalam kondisi tidak rata. Ya, Stadion GBK sendiri memang kerap menjadi polemik untuk Laga Kandang Soekar Garuda lantaran kondisi rumput lapangan yang tidak bagus sejak Maret yang lalu. Kali ini pun persoalan serupa kembali terulang. Dimana Takumi merasakan masalah pada rumput GBK seusah menjalin di sesi latihan resmi sebelum pertandingan. Pemain AS Monaco ini menyebutkan bahwa rumput GBK tidak rata. Ini tidak merata. Ada beberapa titik yang sedikit lembut. Beberapa titik memantul dan saya merasa jika saya menembak, sesuatu akan terjadi ujar Minamino. Ya, meskipun begitu, mantan pemain Liverpool ini mencoba memandang positif masalah rumput lapangan GBK yang tidak merata itu. Dimana pemain 29 tahun tersebut akan mencoba mengambil keuntungan dari hal itu. Jadi, saya adalah pemain menyerang. Dalam hal ini, saya ingin aktif dan mencoba menargetkan titik-titik itu ketika saya mendapatkan kesempatan tutur Minamino. Ya, selain itu, pihak GBK sendiri memberikan keterangan melalui unggahan di akun Instagramnya target rumput lapangan untuk pertandingan tersebut. Setelah ofisial training timnas Indonesia dan timnas Jepang di stadion utama GBK, langsung dilakukan proses perapihan dan pemeliharaan lapangan. Tim SUGBK bersama ahli memastikan kondisi rumput dalam keadaan prima mendukung pertandingan esok hari tulis akun Instagram GBK. Terima kasih atas perhatian dan masukan dari warganet. Setiap dukungan berarti untuk menjaga SUGBK sebagai stadion kebanggaan kita bersama jelasnya lagi. Ketua Umum PCC Eric Thohir kembali berbicara terkait peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia kini masih berjuang di putaran ketiga keolivisi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Tima Suankot Sinta yang tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, sebagai informasi, peringkat kedua teratas di grup C akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat berhak melaju ke babak selanjutnya. Kemudian dua tim yang berada di peringkat terbawah dipastikan tersingkir. Lalu kemudian sejauh ini, timnas Indonesia sendiri masih terjejar di urutan bawah kelasemen. Dalam hal ini, Eric Thohir sendiri menegaskan bahwa target untuk timnas Indonesia adalah merih minimal 15 poin. Eric Thohir percaya bahwa poin tersebut bisa mengantarkan timnas Indonesia untuk mengunci posisi keempat besar dan berhendak melaju ke babak selanjutnya. Kita fokus saja, kan targetnya kemarin 15 poin, kemarin tangga targetnya 15. Nah, kemarin dari game baru ada 4 game 3 poin. Ya, kalau ternyata beberapa game ke depan kita menang-menang, ya posisi 3-4 masih dimungkinkan kita coba, kata Eric Thohir. Pelatih timnas Jepang, yaitu Hajima Moriasu, diketahui baru-baru ini memuji Kot Sintayong. Ya, timnas Indonesia kontra timnas Jepang diketahui telah bertemu di kolekasi Piala Dunia 2026 ini. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gulora Bungkarno, Jakarta. Laga itu sekaligus menjadi laga ulangan di babak grup Piala Asia 2023 yang lalu, di mana timnas Jepang kala itu menang dengan skor akhir 3-1 atas Indonesia. Ketika menjadi tim unggulan di grup C putaran ketiga ini, timnas Jepang memang tetap tidak mau meremehkan skor Garuda. Di mana mereka menilai bahwa skor Garuda sudah lebih kuat saat ini, terutama dengan banyaknya pemain keturunan yang kini memperkuat tim Merah Putih. Dalam hal ini, Hajima Moriasu pun mengakui bahwa timnas Indonesia sekarang sudah lebih tangguh dari sebelumnya, di mana ia memuji peran Kot Sintayong yang membawa skor Garuda menjadi kuat dan mampu bersaing di kancah Asia. Mereka punya kemampuan individu dan secara taktik. Kot Sintayong telah membangun tim yang hebat, kata Moriasu dalam halaman Federasi Sepak Bola Timnas Jepang. Ya, tidak lama, Moriasu pun kembali menegaskan bahwa kekuatan timnas di Indonesia tidak bisa dipandang remeh dalam konferensi pesnya jelang pertandingan. Timnanya memastikan bahwa timnas Jepang akan tampil serus menghadapi Jaises dan kolega saat itu. Besok pertandingan maluan Indonesia, kami akan bermain di kandang lawan, 100% tandang, sehingga pertandingan besok akan sangat sulit. Ada banyak kabar yang menyebutkan bahwa pemain Indonesia tidak sabar untuk pertandingan besok jelas Hajima Moriasu. Sehingga kami akan berjuang dengan semangat bersama supporter. Jepang sudah siap menghadapi timnas Indonesia dan akan menunjukkan keunggulan timnas Jepang, ujarnya menjelaskan setelah memuji Kot Sintayong. Jaises yang bertindak sebagai kapten timnas Indonesia mengungkapkan kondisi ruang ganti tim merah putih kontra timnas Jepang. Dimana Jaises mengaku atmosfer di dalam ruang ganti tim merah putih sangat bagus di lang melawan timnas Jepang. Ya, meskipun masih ada sisa-sisa penyelesaian dari hasil melawan Bahrain dan Cina, Jaises mengatakan bahwa chemistry dalam tim sangat bagus. Perasaan di ruang ganti sekarang lumayan bagus, maupun di dua game terakhir kurang memuaskan. Tapi perasaan di ruang ganti tetap baik antara pemain lokal dan abroad, ucap Jaises. Dan kalau Anda lihat hari demi hari, step latihan chemistry tim sangat bagus. Ini pun terlihat di lapangan, semua pemain tampak saling membantu satu sama lain, ujar Jaises menambahkan. Ya, lebih lanjut, back 24 tahun itu menguapkan soal perbedaan antara sepak bola Italia dan Indonesia. Jaises mengaku berusaha membagi pengalaman berharga yang tampil di Liga Italia ke Indonesia. Di Italia tentu sangat berbeda dibandingkan Indonesia dan sepak bola Asia. Tapi kalau saya boleh bilang, ya saya belajar adalah mentalitas karena di Italia, defense-nya sangat baik. Saya juga belajar bahwa selama pertandingan kandang, yang terbaik adalah tidak mengambil risiko besar. Berusaha agal tidak kebebolan gol. Saya merasa sangat penting bekerja sama di lini belakang dan sebagai seluruh tim. Kami benar-benar harus bekerja sama, jadi itu yang saya pelajari dan coba saya terapkan, kata Jaises. Stryker keturunan, yaitu Oloromeni, mulai sejak siang tadi dikebarkan sudah berada di Indonesia. Bahkan fotonya yang berada di rumah sakit rekanan PCC beredar di media sosial. Ya, di tengah-tengah tim Nas Indonesia sedang sibuk dengan kualifikasi Piala Dunia, kini beredar kabar soal kedatangan sosok Romini. Di mana di tengah kesibukan ini, PCC tampaknya ingin menghadirkan kejutan dengan memproses pemain senior yang berposisi striker. Sosok striker tersebut adalah oleh Romini yang gencar dirumorkan akan membelas Scott Garuda. Menariknya, sejak siang tadi, beredar foto Romini yang sedang berada di sebuah rumah sakit. Informasi pertama Romini ada di Indonesia dibagikan oleh salah satu akun ex-ilham Suhamdi. Here we go, oleh Romini, orangnya rendah hati, tweetnya di pustingan tersebut. Tidak lama, akun tersebut pun juga menjelaskan bahwa foto ini diambil di mitra keluarga Cibubur. Ya, sebagai informasi, mitra keluarga grup adalah ofisial media kalepatner PCC hingga Januari 2028. Mitra keluarga akan berperan sebagai mitra medis resmi PCC selama 5 tahun ke depan, dikutip dari halaman resmi PCC. Jadi kemungkinan besar, sejak siang tadi, striker keturunan medan ini sedang menjalani tes medis untuk kebutuhan proses dirinya untuk menjadi WNI. Lah, mulai sejak itu, Romini ditunggu-tunggu memendirinya untuk bersalaman dengan ketua umum PCC, Eric Thohir. Dimana momen salaman tersebut memang sudah sejak lama menjadi pertanda bahwa sang pemain sudah del untuk menjadi WNI ketika sudah berjabat tangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga!